Haya alam fana Doa Malaikat Jibril yang ketiga Inilah yang menjadi penyebab Banyak amal orang tidak diterima Inilah yang menjadi penyebab Banyak ampunan orang yang tidak diterima Inilah yang menjadi penyebab Ramadan kita tak diterima setiap tahun Apa Doa Malaikat Jibril yang ketiga Orang yang bertemu dengan ayah ibunya Orang yang kada ayah ibunya Atau salah satu diantara ayah dan ibunya Ayahnya saja Atau ibunya saja Tapi tidak menjadikan anaknya masuk surganya Allah Celaka Orang yang punya ayah ibu Atau salah satu diantara keduanya Tapi tidak menjadikan anaknya masuk surganya Allah Pak, dengarkan Rasulullah memberikan peringatan kita akan perkara ini Allah juga mengingatkan kita dalam Quran Kalau kita pandai berbuat baik jembatan Untuk bisa memasukkan surga Maka kebaikan yang kita buat Buatlah kebaikan kepada Allah Buatlah kebaikan kepada ayah dan ibu kita Berbuat baiklah kalian kepada Allah Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua Allah, orang tua Satu level yang sama Untuk bisa menghantarkan kita masuk surganya Allah Tapi sebaliknya Hati-hati Kalau ada orang berbuat baik kepada Allah Tapi dia tidak mau berbuat baik kepada kedua orang tuanya Maka kebaikannya kepada Allah tidak akan diterima Kalau ada orang baik kepada ayah ibunya Tapi tidak mau berbuat baik kepada kedua orang tuanya Maka kebaikan kepada ayah ibunya akan tertolak di sisi Allah Ada di antara kita hari ini Yang solat tahajudnya 10 rakaat setiap malam Solat duanya 12 rakaat setiap pagi Isrok suruhnya terjaga Ada di antara kita hari ini Istrinya menutup aurat dengan sempurna Pakai jilbab panjang, pakai mansat, pakai kos kaki, pakai nikob, pakai purdah, pakai cadar Suaminya hafiz Quran 30 juz Anaknya 4 orang di pondok pesantren Bersedekah pagi dan sore hari Jilbab terjaga Aurat terjaga Suaminya 5 waktu tak tertinggal takbiratul ulah Berpuasa satu keluarga ini Senin Kamis Tak cukup Senin Kamis Dia puasa Nabi Daud Sehari puasa, sehari tidak Sehari puasa, sehari tidak Sempurna Amal satu keluarga Solat terjaga Puasa terjaga Qurannya wandai wanjus Bacaannya satu hari satu juz Aurat terjaga Quran terjaga Tahajud terjaga Dua terjaga Solat 5 waktu terjaga Sempurna Tapi sudah 8 tahun dia tak tengok ayah ibunya Sudah 2 tahun dia tak pulang ke tempat ayah ibunya Sudah berbulan-bulan dia tak bermusuhan dengan ayah dan ibunya Sudah berminggu-minggu dia tak bertegur sapa dengan kedua orang tuanya Maka anak yang seperti ini Segudang amalan yang dikerjakannya Seluruhnya Tertolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan diterima Allah Sebaliknya Kalau ada diantara kita hari ini yang pandai melayani ayah ibunya Tak ada uang ayah ibu dia kasih uang Tak ada rumah dia buatkan rumah Tak ada beras dia antar beras Sakit ayah ibu dia bawa ke rumah sakit Bahkan ketika ayah ibunya dirawat di rumah sakit Dia jaga Bahkan ada diantara kita hari ini Yang rela membersihkan kotoran ayah dan ibunya Dengan tangannya sendiri Lebih dia nikmati Daripada memakan makanan yang paling dia sukai Sempurna Dia buat kebaikan kepada ayah ibunya Tapi dia tinggalkan solat Dia injak-injak perintah Allah Maka anak yang seperti ini Seluruh kebaikan yang dibuatnya kepada ayah ibunya Seluruhnya Tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala Sumbhanahu zubillah Atau dah tahu jangan-jangan kena perkara inilah pak Ramadan kita setiap tahun tidak diterima Allah Amal kita tertolak di sisi Allah Seluruh amal ibadah kita tidak diterima Allah Ada kesempatan Ada pulang ke rumah Cari mak bapak kita Yang masih hidup di sisa umur mereka Karena mereka jembatan bagi kita Untuk bisa masuk surganya Allah Apa dalilnya Pak Ustaz? Banyak! Allah katakan dalam Quran Dan tuanmu telah mengatakan Sembahlah Allah Dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua Ayat lain Allah bercerita Sembahlah Allah Jangan kalian sekutukan dia dengan apapun Dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua Maaf Allah Orang tua Satu level yang sama Berbuatlah kebaikan buat mereka Ini tahun ketiga Wabah virus corona datang Sudah dua tahun kita tak bisa menjenguk bapak ibu kita Bahkan ada di antara kita hari ini Yang tak tahu di mana ayah dan ibu mereka berada Sumbhanahu zubillah Ayah ibu kita tinggal di kampung sana Terkadang ayah ibu kita tak sekolah Tak pandai tulis baca Dia sekolahkan kita SD, SMP, SMA S1, S2, S3 Dengan harapan hidup kita lebih baik daripada keadaan dia sekarang Tapi apa yang terjadi Setelah kita serjana S1, S2, S3 Kita punya uang Kita punya harta Kita punya rumah tangga Kita jarang menjenguk mereka Ayah ibu kita tak tahu Berapa luas kaplingan sawit kita Ayah dan ibu kita tak tahu Apa merek mobil kita Ayah dan ibu kita tak tahu Apa golongan pegawai negeri kita Eselon 1, 2, 3 3A, 3B, 3C 4A, 4B, 4C Ayah ibu kita tak tahu Dan tak mau tahu Yang dia tahu ni kita ni anaknya Kenapa kita tak mendatangi dan mengunjungi mereka Maka pulang ke rumah pak Kita yang merantau-rantau ni pak Pulang ke rumah demi Allah Sudah cukup kita mencari uang pak Kita butuh dekat dengan ayah dan ibu kita Karena kita butuh keberkahan doa mereka Pernah saya sampaikan dengan kita bersama Dulu tahun 2016 Saya mengisi kajian di masjid Pekanbaru Pulang dari kajian Masuk WA SFS ke handphone saya WA itu saya baca Dari salah seorang ustad di Pekanbaru Saya baca dua kali Air mata saya keluar Menangis Karena SFS WA itu sangat sedih Satu orang ibu sedang menelpon anaknya Apa kata ibunya Assalamualaikum nak Waalaikumsalam Kata ibunya Nak Sudah satu bulan kau tak ke rumah ibu Apa yang membuat engkau berhalangan Apakah kau sibuk dengan pekerjaan Bulan yang kedua Ibunya telpon lagi Assalamualaikum nak Kata anaknya Waalaikumsalam Kata ibunya Nak Ibu dapat kabar Engkau baru beli mobil baru Apa betul nak Kata anaknya Betul bu Kata ibunya Alhamdulillah nak Kau pandai menyenangkan hati anak istrimu Minggu yang ketiga Ibunya telpon lagi Assalamualaikum nak Waalaikumsalam Kata ibunya Nak Ibu dapat kabar Engkau baru beli rumah baru Apa betul nak Kata anaknya Betul bu Kata ibunya Alhamdulillah Ibu bangga Kau bertanggung jawab dengan anak istrimu Minggu yang keempat Ibunya telpon lagi Apa kata ibunya Assalamualaikum nak Waalaikumsalam Kata ibunya Nak Tadi ibu pergi ke pasar Ibu bertemu dengan temanmu Temanmu banyak bicara tentang kamu di pasar Kata temanmu Kamu baru beli anak anjing Seharga 40 juta Dari negeri Belanda Anjing itu kau mandikan pagi siang dan sore Anjing itu kau buatkan kandangnya Kau pelihara pagi siang dan sore Anjing itu kau rawat pagi siang dan sore Anjing itu kau beri makan pagi siang dan sore Kata ibunya Wahai anakku Dengarkan pesan ibu untuk terakhir kalinya Apa kata ibunya Wahai anakku Demi Allah Demi Allah Wahai anakku Seandainya Allah menciptakan ibu Untuk yang kedua kali di muka bumi ini Seandainya Allah Menciptakan ibu Untuk yang kedua kali di muka bumi ini Demi Allah Demi Allah Ibu tidak ingin terlahir sebagai manusia Ibu ingin lahir sebagai seekor anjing Biar berada depan rumahmu Dan melihat wajahmu setiap hari Ayah ibu kita bukan binatang Maka pulang ke rumah Duduk bersama mereka Cari mereka Karena kita butuh kemerkahan doa mereka Demi Allah Jika tidak Amal kita akan tertolak Jika tidak Ampunan tidak akan kita raih Pantas Amal kita selama ini Tidak diterima Allah Pantas rumah tangga kita Tidak pernah sakinah dan mawandah Maka ada kesempatan Ada Pulang ke rumah Pulang ke rumah Demi Allah Bapak ibu yang dimuliakan Allah Apa kata Imam As-Safi'i Imam As-Safi'i berkata Manusia bodoh Manusia bodoh Kalian tidak tahu Apabila ayah dan ibu kalian Bangun di malam hari Kemudian dia berdoa Doanya untuk anaknya Doanya hanya sekali Malamnya hanya sekali Kata Imam As-Safi'i Ayah dan ibu yang seperti ini Doa yang mereka panjatkan untuk anaknya Cukup bagi Allah Untuk menjadikan anaknya Berkah dunia akhirat Hari ini berapa banyak Ayah dan ibu kita mendoakan kita Tapi tidak ada kemerkahan Kenapa? Kena hati mereka tersakiti Pulang ke rumah Cari bapak kita di sisa-sisa umur mereka Yang sudah meninggal dunia Ziarai kubur mereka Dan doakan mereka Demi Allah Kalau tak bisa kita membuat mereka tertawa Jangan pernah membuat mereka menangis Kalau tidak bisa kita menyenangkan hati mereka Jangan pernah menyusahkan mereka Demi Allah Datangi mak bapak kita Tidak ada alasan-alasan lain Untuk tidak mengunjungi mereka Maaf Satu orang tua Jemaah umroh saya 2013 Ketemu dengan saya Ketika saya khotib hari raya Idul adha Di tempatnya Apa katanya? Ustaz Saya punya anak dua orang Satu sudah meninggal dunia Satu lagi merantau ke Malaysia Sudah enam tahun dia di Malaysia Belum juga pulang Katanya alasan uang tak punya Tiket mahal dan sebagainya Apa kata ibunya? Ustaz Kalau anak saya pulang Dia tak bawa uang Saya tak ada masalah Kalau anak saya pulang Tidak bawa oleh-oleh Untuk saya Tidak ada masalah Kalau seandainya anak saya pulang Tidak bawa kado Tidak ada masalah dengan saya Katanya Kalau anak saya pulang Dia bawa baju selai di badan saja Dia balut dengan kerinduan yang bertemu saya Demi Allah Kerinduan itulah hadiah yang paling besar Yang pernah saya terima Sampai nanti saya mati Maka pulang ke rumah mak Demi Allah Cari mak bapak kita Karena kita butuh keberkahan doa mereka Jika tidak Amal kita akan tertolak Amal-amal kita tidak akan diterima Dan kita pun tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Pulang ke rumah Karena Rasulullah SAW Sesaat saja kalian duduk bersama ayah dan ibu kalian Akan mendatangkan sakinah Kenapa kalian tidak duduk bersama mereka Sesaat saja Sesaat saja kalian duduk bersama mereka Akan mendatangkan keberkahan Kenapa kalian tidak duduk bersama mereka Pak Ibu Maaf Datangi mereka Kita jadi orang hari ini pak Bisa hafal Quran Bisa sekolah SD SMP SMA S1 S2 S3 Kita punya pekerjaan Punya ruko Punya sawit Punya isteri Punya anak Bahkan jadi pegawai negeri Kita jadi orang hari ini Bukan kena otak kita Bukan kena kebincaran kita Kita jadi orang hari ini Jangan-jangan kena keberkahan Doa ayah dan ibu kita Yang tak pandai Tulis baca di kampung sana Maka pulang pak Cari bapak kita Kalau ingin amal Ramadan Kita diterima Allah Jika tidak Suma na'uzubillah Maka saya katakan Kita hanya punya satu ayah kandung Kita hanya punya satu ibu kandung Tidak akan ada ayah kandung yang kedua Tidak akan ada ibu kandung yang kedua Ayah kita cuma satu Ibu kita cuma satu Harta bisa kita cari Pangkat jabatan bisa kita rai Tapi demi Allah Kesempatan untuk membahagiakan ayah dan ibu kita Hanya sekali di kehidupan dunia ini Kita hari ini dapat hidayah Bisa ke masjid Bisa tahan Bukan kena otak kita Tapi kena keberkahan doa ayah dan ibu kita Pulang Datang kepada mereka Demi Allah Senangkan hati mereka Bahagiakan mereka Bagi ayah dan ibu kita yang masih hidup Di sisa Sisa umur mereka